Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mahasiswa blog falsafah keperawatan dan keperawatan islam yang saya bantakan pada pagi hari ini saya akan menyampaikan tentang konsep holistic care seperti yang sudah kita rencanakan baiklah saya akan menyampaikan tentang apa itu holistic care jadi kalau kita berbicara tentang holistic care mengapa kita sebagai perawat harus mengetahui tentang holistic care karena kita sebagai perawat profesional kita adalah caregiver, seorang caregiver dan kita akan berinteraksi kepada klien dalam hal ini kalau kita menyebut pasien sering juga kita menyebutnya klien itu dengan hubungan yang jadi mungkin berbeda dengan tenaga kesehatan yang lain perawat itu akan kontak selama 24 jam bersama dengan pasien dan itu kita diminta atau di berikan kepercayaan untuk memberikan asuhan memberikan pelayanan itu tidak hanya secara fisik tetapi juga secara emosional sehingga kita berperan sebagai role modelnya sebagai berperan aktif untuk menjaga kesehatan ikut membantu dalam menjaga kesehatan pasien nah sebelum kita memasuki tentang holistic care itu apa kita harus memahami dulu tentang kesehatan-kesehatan dari menurut kamus kesehatan webster online dictionary kesehatan adalah kondisi di mana keseluruhan ya melikuti badan pikiran dan juga spirit nah WHO mendefinisikan bahwa kesehatan adalah kondisi di mana fisik mental sosial dan keseluruhan di dalam badan kita itu terbebas dari kesakitan atau kondisi sakit atau penyakit dan juga hal-hal yang mempengaruhinya atau gangguan nah itu menurut WHO sedangkan menurut Telstar itu mengatakan bahwa kesehatan tidak hanya mengacu pada kondisi fisik tetapi total well-being total well-being sebagai seorang manusia secara umum atau orang secara umum nah apa itu holistic ya holistic berasal dari bahasa Yunani yang berarti WHO atau keseluruhan WHO ya di mana holistic health view atau pandangan kesehatan secara holistic itu meliputi kesehatan secara fisik intelektual sosio-kulturan dan juga psikologi serta spiritual sebagai bagian dari seorang itu secara keseluruhan secara menyeluruh sehingga kalau kita sebagai perawat itu tidak hanya secara fisik saja tapi kita meliputi secara keseluruhan nah apa itu healing ya healing itu berasal dari whole semua jadi jadi kalau kita itu penyembuhan itu tidak hanya secara body saja tapi juga body mind and spirit connection jadi ada harmonisasi ada keseimbangan antara keseluruhannya badan pikiran dan juga spirit dan itu menurut Queen 2005 nah homeostatic ya itu juga hampir sama itu adalah kondisi di mana adanya keseimbangan dan kestabilitasan di mana seorang individu itu mampu untuk beradaptasi terhadap perubahan yang ada di dalam dirinya nah ini menurut Ahna itu mengatakan bahwa kesehatan secara keseluruhan adalah harmonisasi ya sama ya dari tadi kita bicara secara keseluruhan bahwa kesehatan itu tidak hanya kita mengubah secara pandang secara umum bahwa sehat itu tidak hanya secara fisik kalau kita ditanya kamu sehat sedang sehat enggak gitu ya kita secara fisik seseorang itu mungkin saja dalam kondisi yang sehat secara fisik akan tetapi mungkin saja secara emosional dan juga pikiran itu tidak seimbang nah disini ini adalah kesehatan adalah meliputi kondisi keseimbangan secara harmonis dari body mind emosional and spirit di dalam menghadapi perubahan yang ada di lingkungannya gitu ya nah menurut NIH menifisikan yang sama mirip ya holistikar adalah dimana kita itu consider ya atau melihat memandang bahwa keseluruhan pasien itu keseluruhan manusia itu melikuti fisik mental emosional dan juga spiritual aspek nah wellness nah ini wellness kita mendapatkan kata-kata baru jadi kalau kita sehat itu juga kita harus memahami bahwa itu secara keseluruhan ya wellness disini adalah sebuah pilihan jadi kondisi wellness atau dalam bahasa Indonesia itu disebut kesejahteraan ya kesejahteraan itu adalah tanggung jawab pilihan ya yang didesain atau yang diciptakan untuk membantu seseorang itu dalam kondisi yang yang tinggi ya potensi untuk meningkatkan kesehatan bagi seseorang nah kalau kita melihat bagian ini ya ini merupakan health continuum model ya dimana kalau kita lihat disini adalah dari rentang rentang dari kematian sampai dari highest health potential jadi kondisi kesehatan yang paling tinggi kita ada sisi kiri itu merupakan kematian dan sisi kanan adalah kondisi dimana kesehatannya itu paripurna ini memvisualisasikan atau menggambarkan rentang apa namanya kondisi kesehatan manusia kita kalau kita sadari diri kita sendiri bahwa kita tidak selalu dalam kondisi yang sebenarnya sehat misalnya kita secara fisik sehat akan tetapi kalau kita menyadari ya kita kita menyadari bahwa ketika kita banyak pikiran ketika kita banyak masalah itu sebenarnya badan kita walaupun secara fisik itu sehat tekanan darah normal kondisi gula darah normal heart rate juga normal tetapi belum tentu bagaimana perasaannya bagaimana emosionalnya bagaimana spiritualnya nah ini kita di dalam keperawatan memandang seorang pasien itu secara ini harus menyadari nah ini adik-adik bahwa ada seorang ilmuwan yang bernama Abraham Maslow itu ini ya ini hierarki kebutuhan dasar manusia mulai dari self-actualization sampai dengan psikofisiological need ya jadi atau kebutuhan fisik ya kalau kita lihat kenapa ini berbentuk piramid ya berbentuk piramid dari bawah sampai dengan atas aktualisasi diri jadi kita itu memang orang hidup itu biasanya yang paling utama adalah kebutuhan fisiologis misalnya makan minum bernafas ya kalau orang yang tidak bisa bernafas sesak nafas itu juga akan mengakibatkan dia tidak tidak nyaman dalam hidupnya kemudian setelah semua misalnya ya kebutuhan fisiknya itu terpenuhi maka dia mempunyai kebutuhan yang lebih tinggi bagaimana dia bisa makan enak gitu ya makan tidak hanya makan tapi makan enak makan yang sehat gitu yang jauh dari virus jauh dari apa namanya bakteri dan lain sebagainya kemudian kebutuhan makin meningkat nih gitu dia memerlukan orang untuk bisa bercerita memerlukan orang untuk bisa mencintainya punya sahabat dan lain sebagainya semakin ke atas semakin membutuhkan yang namanya penerimaan dari orang lain penerimaan dan orang lain diterimanya dia apa adanya gitu ya kemudian yang paling atas lagi adalah self-actualisasi ketika kebutuhan-kebutuhan yang di bawahnya sudah termenuhi maka dia membutuhkan kebutuhan yang paling atas yaitu kebutuhan untuk aktualisasi diri dimana kita bisa setelah dia bisa makan nih setelah kita dia bisa aman maka dia lebih ingin lagi bisa membantu orang lain nah ini hierarki maslo kemudian health dan holistic health kesehatan adalah kondisi dimana physical well-being jadi kita mempunyai keinginan tetapi holistic health itu lebih tinggi lagi daripada health itu sendiri ya tadi yang ada disampaikan ada lima aspek ya ini merupakan hal yang terintegrasi hal yang menyeluruh yang menjadi satu tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya yang menyangkut dalam kehidupannya nah ini adalah aspek yang di dalam holistic itu jadi kalau kita perawat kita tidak hanya memandang pasien itu secara fisik saja tetapi atau secara biologis saja tetapi dia kita harus memandang dia sebagai satu kesatuan yang utuh individu yang memiliki kebutuhan biologis kebutuhan psikologis mempunyai aspek sosial kultural dan spiritual nah apa tujuan dari holistic nursing itu yaitu adalah untuk memenuhi kebutuhan penyembuhan orang secara manusia secara menyeluruh dari sejak lahir maupun sampai meninggal ketika lahir itu dia lahir dengan gentle bird gitu ya dengan lembut gitu ya dengan aman dan ada apa namanya ketakutan pada bayinya dan ibunya gitu ya kemudian sampai dengan meninggal pun dia memerlukan meninggal atau kita dampingi dia untuk bisa meninggal dengan bermartabat dia tenang tidak ada sesuatu yang dipikirkan tidak ada punya ganjelan-ganjelan kalau dia punya apa namanya hutang-hutang gitu atau punya pinjaman yang bisa membuat kematiannya itu tidak tidak lost gitu ya tidak apa namanya tidak baik gitu ya tidak masih mempunyai ganjelan maka itu kita hindarkan di dalam nursing itu kita membantu pasien itu untuk bisa meninggal dengan bermartabat kemudian tadi sudah saya sampaikan juga pada ada di depan bahwa kesehatan itu adalah pilihan bagi seseorang setiap orang mempunyai kemampuan atau mempunyai pilihan itu untuk mengontrol kondisi kesehatannya sendiri kita tidak bisa memaksakan bagi seseorang mungkin bagi orang bagi kita itu adalah pilihan kamu harus berobat dengan medis saja gitu tetapi ternyata orang itu mempunyai hal-hal yang memilih dia bisa ke pengobat tradisional atau pengobat alternatif kita terima itu kita dampingi semoga kita harus bisa memahami bahwa mereka itu punya keyakinan-keyakinan tersebut untuk mengontrol dirinya kemudian wellness tadi sudah disampaikan bahwa ini adalah kondisi menstabilkan di mana kesehatan seseorang itu adalah pilihan dan didesain atau diciptakan di dalam kehidupan sehari-harinya sehingga wellness itu adalah ukuran dari kesehatan secara keseluruhan kita bukan health lagi tapi wellness di dalam keperawatan memyakini adanya itu nah ini adalah lima aspek di dalam wellness yang pertama adalah physical wellness atau kesejahteraan secara fisik kemudian intelektual wellness atau kesejahteraan secara intelektual physical wellness atau kesejahteraan secara fisik fisiologis atau psikologis maaf kemudian spiritual wellness adalah kesejahteraan secara spiritual dan yang terakhir adalah socio culture wellness atau kesejahteraan secara sosiokultural akan saya jelaskan satu persatu yang pertama adalah physical wellness syaratnya adalah nah ini gambarnya adiknya kalau bayi itu tidur tanpa beban ya ya enak gitu tidurnya kuat gitu adik kuat nah physical wellness itu mempunyai syarat adalah yang pertama adalah good grooming ya berpakaian baik berpenampilan baik kemudian ada selanjutnya adalah proper body mechanism atau mekanisme tubuh atau gerakan tubuh yang proper kemudian postur yang baik kemudian selanjutnya adalah tidak menggunakan atau tidak merokok menggunakan alkohol dan lain sebagainya yang terakhir adalah nutrisi yang adekuat istirahat yang adekuat tidur yang adekuat relaksasi dan juga eksersis atau latihan secara fisik kemudian intellectual wellness ya intellectual wellness adalah dimana kemampuan dan fungsi seseorang secara independent untuk membuat keputusan untuk mengambil keputusan di dalam pengambilan keputusan ini ini adalah tentu saja membutuhkan orang lain ya disini nanti perawat bisa membantu di dalam hal itu memfasilitasi pasien memfasilitasi klien untuk bisa mengambil keputusan kemudian dia juga bisa jernih di dalam mengambil keputusan atau jernih di dalam berpikir intellectual wellness kemudian seseorang itu mempunyai problem solving yang baik kemampuan kemudian bisa membedakan bisa mengambil keputusan dan tentunya yang yang paling penting adalah kemauan seseorang untuk bisa berkeinginan untuk selalu belajar belajar disini tidak hanya secara formal tetapi mempelajari sesuatu mengenal sesuatu dan mempelajari sesuatu nah ini yang sudah saya sampaikan kemampuan untuk secara individu secara mandiri untuk mengambil keputusan berpikir positif kemudian good judgment atau bisa menilai dengan baik kemudian kemauan atau keinginan untuk selalu belajar nah yang ketiga adalah psychological wellness disini adalah dimana seseorang itu dia merasa puas merasa menikmati kreatifitasnya kemudian bisa enjoy bisa menikmati hidupnya kemudian puas dengan kebutuhan sehari-harinya dengan merasa dicintai merasa mencintai seseorang keluarga orang-orang terdekat kemudian memahami emosinya dan kemampuan untuk mengontrol emosi yang diciptakan tersebut atau yang dihasilkan dalam dirinya itu nah ini apa saja syaratnya kita seseorang itu kalau disebut bahwa dia punya kesejahteraan psikologis yang baik maka dia harus bisa memahami emosinya aku tuh sedang marah loh aku seneng sekali aku kecewa dan lain sebagainya dia tahu apa yang dia rasakan nah bukan berarti orang yang punya psikological wellness itu yang baik itu tidak boleh marah tidak boleh bersedih boleh tapi dia mengenal dia mengenal rasa-rasa itu apa yang dialaminya kemudian menikmati kreatifitasnya bisa mengambil kreatifitasnya bisa membuat sesuatu yang bisa membuat dirinya itu bisa berkreatifitas dengan baik kemudian bisa menjaga attitude terutama bagi terhadap orang lain terutama di sini adalah pasien nah yang selanjutnya adalah spiritual wellness spiritual wellness itu adalah dimana punya kekuatan dan kedamaian di dalam diri kita nah di sini adalah dimana pasien itu biasanya dilihat dari religion religiusitas kemudian dia mempunyai keyakinan terhadap Tuhan ya biasanya kalau seseorang itu meyakini Tuhan ya ada juga yang meyakini Tuhan tapi tidak punya beragama tetapi biasanya untuk mendekatkan diri terhadap Tuhan agama apapun dia mempunyai ritual-ritual melalui yang diajarkan lewat afiliasi keagamaannya dan dengan demikian seseorang itu bisa menyadari makna hidupnya untuk apa keberadaannya dan lain sebagainya kemudian ini ya seseorang yang mempunyai spiritual wellness yang baik itu syaratnya adalah mempunyai harapan jadi seberat apapun hidupnya kalau klien kita sakit apapun sudah seberat apapun penyakitnya tetapi dia mempunyai harapan punya kekuatan punya semangat dari dalam untuk bisa sembuh kemudian bisa loving attitude ya tidak kalau orang spiritualnya bagus dia juga mencintai orang lain dan mencintai diri sendiri dengan baik juga bisa menerima apapun yang dialaminya apapun yang dialami oleh orang lain dan apapun yang dilakukan oleh orang lain dan yang paling terakhir seseorang itu harus bisa memaafkan nah memaafkan itu adalah kunci dari semuanya di dalam spiritual wellness ini ketika dia sakit hati ya banyak sekali pasien-pasien itu yang sehingga menjadi gangguan terjadi gangguan pada kejiwaan karena dia tidak bisa memaafkan baik itu memaafkan diri sendiri maupun memaafkan orang lain kemudian nah ini yang patut di dalam negara kita perlu kita sadari bahwa di dalam negara kita itu kita mempunyai culture yang sangat beragab sehingga kita juga harus bisa menerima ya kita harus bisa menerima berbagai aspek yang ada di dalam pasien itu dalam klien itu usianya berapa kemudian rasnya apa agamanya apa kemudian bahasanya bagaimana ya tentunya etniknya apa kita bisa menerima itu nah ini ya kemampuan kita kemampuan kita bisa memahami berbagai macam dengan orang lain dan orang lain pun seharusnya ketika dia punya social cultural wellness yang baik dia bisa menerima ya baik itu agamanya kemudian umurnya rasnya bahasanya sosial ekonominya kebudayaan kebudayaannya gitu ya keluarganya religion misalnya kemudian political orientation ya di dalam sumpah keperawatan kita gak boleh membedakan dia misalnya dari partai apa agamanya apa gitu ya jenis kelaminnya apa itu kita tidak boleh membeda nah kita sebagai perawat sebelum bisa mumpung ini masih semester 1 ya kita harus belajar untuk bisa mempunyai self-awareness yang bagus ya kita the best meet the needs of their client they must understand themselves ya jadi kalau kita bisa supaya bisa memahami diri kita sendiri sebagai seorang perawat maka kita bisa harus bisa memahami orang lain maka kita yang pertama sekali harus bisa memahami diri sendiri bagaimana attitude-nya mengenal attitude-nya bagaimana perasaan bagaimana gitu ya apa yang harus kita ketahui gitu apa yang menjadi kebutuhan pasien itu semuanya kita harus apa namanya harus memahami diri kita kalau orang lain tidak mau di apa namanya dilakukan secara jutek misalnya perawat oleh perawat maka kita harus menyadari sendiri saya juga kalau diperlakukan jutek tidak mau berarti pasien juga demikian klien juga demikian tidak mau untuk diperlakukan secara jutek gitu ya sehingga kita harus memahami kapan kita itu sedih kapan kita itu bahagia kapan kita itu kecewa kita harus menyadari selalu bagaimana diri kita nah ini ya self-awareness adalah kesadaran ya terhadap apa yang terjadi pada kita apa yang kita pikirkan apa yang kita rasakan apa yang kita percaya dan apa yang kita lakukan gitu tingkah laku kita bagaimana tingkah laku kita kita harus menyadari saya ini orangnya mudah marah saya ini orangnya mudah tersinggung saya ini orangnya baperan nah itu harus kita sadari semuanya itu kita harus tahu bukan akan itu terjadi maka itu akan mempengaruhi bagaimana kita nanti bisa berlatih empati kepada klien kita nah kemudian kita harus menjaga diri kita bagaimana kita menjaga diri kita ya kita nanti sebagai perawat kita akan bekerja dengan orang lain akan bekerja terhadap klien akan menghadapi klien yang secara berbeda-beda tadi yang saya sampaikan yang menimbulkan kita menjadi stres kalau sudah stres kita akan berimpak pada perilaku kita nah orang yang tidak bisa menjaga dirinya sendiri terhadap stres yang dia alami maka itu akan bisa mengakibatkan gangguan-gangguan pada kesehatan kita ya yang katanya wellness jadi terganggu wellness kita nah tipsnya bagaimana kita harus bisa meningkatkan mericar tubuh kita pikiran kita dan spirit kita gitu ya kemudian nikmati hidup enjoy semua activity nikmati segala aktivitas kalau sekarang sekarang lagi dalam kondisi pandemi nikmati suasana yang bisa menghibur kita gitu ya apa yang bisa menghibur kita meningkatkan imunitas juga ya kemudian nikmati detik demi detik kita menit demi menit kita itu dengan bahagia nah terakhir untuk menutup perkulian hal ini saya akan menyampaikan sebuah quotes ya quotes oleh anonim saya enggak tahu bahwa segala keputusan yang kita lakukan pada klien nanti itu harus berdasarkan respon dari klien dan kebutuhan klien bukan dari kebutuhan perawat bukan dari apa yang diinginkan perawat ya saya kira itu yang bisa saya sampaikan kurang lebihnya mohon maaf wabillahi taufiq walidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati